Intro Bismillahirrahmanirrahim Ya kita ini sudah sampai Bulan Zulhijjah ini sampai tanggal berapa ini? Sudah ada 20 bulan Itu artinya sudah sebentar lagi kita sudah masuk ke tahun baru Alhamdulillah Tahun baru Islam 1442 Apa yang harus kita siapkan? Tentunya perbaikan diri Banyak-banyak introspeksi diri Apakah di tahun 1441 ini Selama ini kita Sudah banyak Amal ibadahnya Atau bahkan banyak Dosa yang kita lakukan Ini Akhir tahun Dari 1441 Biasanya Orang kalau sudah selesai Di akhir-akhir itu Ada evaluasi Atau koreksi Kalau tidak ada koreksi Tidak tahu kita perbaikan Kedepannya Kayak mana Untuk memperbaiki diri Jadi cermin Sepion itu butuh Menoleh ke belakang Untuk apa? Untuk mempersiapkan Perjalanan Kedepan Jadi Sepion itu Perlu Lekita Ini juga harus Perlu Menengok Ke belakang Amalan Di tahun 1441 Ini Apakah Sudah benar Apa belum? Ibadahnya Sudah benar Apa belum? Akhlak kita Sudah baik Apa belum? Kepada keluarga Pada saudara Pada tetangga Apakah sudah Baik Apa belum? Itu harus Dikoreksi Jadi setiap tahun Itu ada Perubahan Setiap hari Semakin Semakin Baik Mangkana Mangkana Yaumu Khairan Min amsihi Fawa Rabih Orang yang Hari ini Lebih baik Dari hari Kemarin Maka dia Adalah orang Yang Beruntung Mangkana Yaumu Misla Amsih Bahwa Khosir Orang kok Hari ini Sama Kayak Semalem Tahun ini Amalannya Standar Sama Kayak Tahun Semalem Tahun yang Akan datang Tidak ada Perubahan Perbaikan Yaitu Rugi Sama Saja Rugi Sama Saja Rugi Apalagi Yang Terakhir Ini Mangkana Yaumu Sharon Min amsihi Fahuwa Fahuwa Halik Orang kok Amalannya Bahkan Lebih buruk Tahun Yang akan Datang Lebih buruk Daripada Tahun ini Itu malah Celaka Jadi Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Pertama Kedua Dan ketiga Kalau bisa Jadi Orang Yang pertama Semakin Lama Semakin Baik Kalau Tambah Tahun Itu Seharusnya Seneng Atau Sedih Semakin Tua Berarti Berarti Semakin Ada Orang Ulang Tahun Semakin Seneng Berarti Goblok Semakin Tambah Umurnya Berarti Semakin Dekat Dengan Ajal Kan betul Logikanya Kan Sedih 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 Enggak Logikanya Begitu Karena Orang Kok Sudah Bertambah Tahun Kok Malah Ditepui Tangan Selamat Ulang Tahun Itu Kan Berarti Selamat Mendekati Ajal Ya Allah Makanya Aku Kalau Ulang Tahun Enggak Seneng Sedih Ada Kawan Saya Selorohnya Kurang Ajar Antum Mudah Tambah Setahun Ingat Itu Berarti Semakin Dekat Dengan Ajal Selorohnya Ngeri Bukan Ngasih Selamat Malah Ngingatkan Ustadz Antum Sudah Tambah Satu Tahun Ya Itu Berarti Semakin Dekat Dengan Ajal Kita Ini Sudah Masuk Ke Tahun 1442 Sebentar Lagi Itu Berarti Tambah Tambah Dekat Makanya Kita Harus Introspeksi Diri Soyo Tua Semakin Tua Apakah Amal Ini Semakin Baik Atau Enggak Gaplek Beringkilan Semakin Tuek Ojo Semakin Petakilan Tapi Gaplek Dibuat Keripik Semakin Tuek Harus Semakin A Apik Mana Loh Seharusnya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Masih Diberi Istiqomah Bisa Berkumpul Bersama Orang Soleh Dalam Malam Petemuan Malam Rabu Kajian Ilmu Fikih Dan Tauhid Di Masjid Baitus Salam Jalan Pala Dusun 3A Promosi Sekalian Saya Mencirim Karena Ada yang Tanya Dimana Lokasi Baitus Salam Jalan Pala Dusun 3A Saya Mencirim Ada Kajian Malam Rabu Fikih Dan Tauhid Pada Malam Hari Ini Melanjutkan Tauhid Karena Sekalian Menyelesaikan Bab Jamaah Yang Mulia Sifat Sifat Allah Sudah Selesai Sifat Wajib Kebalikan Sifat Wajib Yaitu Sifat Mustahil Kemudian Sifat Jaisnya Allah Sudah Kemudian Sifat Rasul Juga Sudah Ada Sifat Wajib Rasul Ada Empat Sitik Amanah Tablik Fatonah Kebalikan Sifat Sitik Yaitu Kadib Kebalikan Sifat Amanah Yaitu Hiyah Hiyanat Kebalikan Sifat Tablik Yaitu Kitman Tablik Menyampaikan Kebalikannya Kitman Menyimpan Menyimpan Wah Wahyu Kebalikan Sifat Fatonah Yaitu Baladah Fatonah Itu Cerdas Baladah Itu Bodoh Kemudian Sifat Jais Rasul Yang kita Bahas Minggu Lalu Yaitu Sifat 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 Manusiawi Sifat Seperti Manusia Yang tidak Sampai Mengurangi Derajat Kenabi Kenabian Berarti Mulai Sifat 20 Sifat Wajib 20 Sifat Sifat Mustahil 1 Sifat Jais Allah 4 Sifat Wajib Rasul 4 Sifat Mustahil Rasul 1 Sifat Jais Rasul Berarti 20 21 40 4 41 9 Berarti 41 9 50 50 Selesai Sudah Bahasan Akoid 50 Sekarang Kita masuk Pada Bab Nabi Ada Nanti Dijelaskan Jumlah Nabi Ada Nanti Sifat Ismah Nabi Tapi Ini Membahas Tentang Sifat Ismah Nabi Pertama Saya Ulangi Nabi Itu Nabi Itu Beda Dengan Rasul Rasul Manusia Laki-laki Yang Diberi Wahyu Dan Diutus Untuk Menyampaikan Kalau Nabi Manusia Yang Diberi Wahyu Dan Tidak Diwajibkan Untuk Menyampaikan Wah Wahyu Itu Nabi Seluruh Nabi Itu Dijaga Ya Seluruh Nabi Itu Punya Sifat Namanya Maksum Maksum Itu Terjaga Dari Perbuatan Dosa Jadi Jadi Tidak Cuma Nabi Muhammad Karena Saya Pernah Baca Pernah Dengar Ada Satu Ustadz Bilang Semua Nabi Yang Dijaga Yang Maksum Hanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak Semua Nabi Itu Maksum Makanya Kalau Sudah Sampai Derajat Nabi Sudah Dipilih Allah Menjadi Nabi Sampai Nati Wafat Pun Masih Tetap Nabi Kalau Sudah Nabi Sampai Wafat Tetap Nabi Berbeda Kalau Hanya Wali Itu Saja Jadi Derajat Itu Manusia Itu Ada Rasul Nabi Sama Itu Maksum Ada Malaikat Malaikat Juga Maksum Makanya Syajar Nudji Dalam Naldomnya Mengatakan Ismatuhum Kasairil Malaikah Wajibatun Wafadolu Malaikah Terjaganya Para Nabi Dan Rasul Seperti Para Malaikat Wajib Itu Wajib Malaikat Itu Juga Maksum Malaikat Itu Patuh Kalau Sudah Disuruh Allah Itu Saja Yang Dikerjakan Malaikat Itu Apa Yang Diperintah Allah Itu Dikerjakan Cuman Kekurangan Malaikat Itu Tidak Punya Nafsu Punya Akal Tapi Tidak Punya Nafsu Nabi Karena Manusia Punya Nafsu Tapi Derajatnya Lebih Tinggi Para Nabi Rasul Daripada Para Malaikat Ismatuhum Kasairil Malaikat Wafadolu Wajib Wafadolu Malaikat Para Nabi Dan Rasul Itu Mengungguli Para Malaikat Dalilnya Mana Nanti Ditanya Dalil Usjudu Li Adama Fasajadu Illa Iblis Seluruh Malaikat Seluruh Malah Malaikat Juga Jin Masuk Disitu Karena Iblis Itu Dari Golongan Jin Iblis Itu Abuljan Bapak Moyangnya Jin Itu Iblis Semua Disuruh Sujud Kepada Nabi Adam Kenapa Disuruh Sujud Bukan Untuk Menyembah Tapi Untuk Menghormati Senamanya Sujud Lita'zim Sujud Untuk Menghormati Kenapa Kau dihormati Tentu Karena Lebih Lebih Diutamakan Karena Allah Yang Mengutus Ayo Sujud Kepi Kepi Adam Hormat Kepada Adam Gerak Iblis Gak Mau Tapi Jangan Bukan Ada Kayak Gini Komando Gerak Gak Ada Ini Saya Buat Sendiri Iblis Gak Mau Itu Artinya Apa Kalau Disuruh Sujud Hormat Itu Berarti Memang Yang Lebih Diutamakan Adalah Nabi Adam Nabi Adam Itu Nabi Nabi Adam Itu Manu Manusia Itu Dalil Pertama Nabi Dan Rasul Itu Sama 25 Rasul Ya Yang Tertulis Dalam Al-Quran Itu Sama Maksum Semua Tidak Makanya Nabi Adam Sampai Wafat Tetap Nabi Nabi Nuh Sampai Wafat Tetap Nabi Nabi Musa Sampai Wafat Tetap Nabi Begitu Juga Malaikat Juga Begitu Malaikat Sampai Sekarang Yang Tidak Mati Nanti Sampai Mati Malaikat Ya Tetap Malaikat Maksudnya Apa Malaikat Mati Malaikat Mati Mati Nanti Kulluman Malah Malaikat Malaikat Semua Mati Tapi Ada Wayab Gowajurub Bikadul Jalali Walikram Yang Bakok Yang Kekal Siapa Allah Semua Bahkan Ditafsir Yasin Sekarangan Sehamah Mizadih Mengatakan Nanti Kalau Sudah Diwafatkan Semua Malaikat Malaikat Sudah Wafat Sudah Mati Semua Itu Allah Keliling Allah Keliling Kemudian Tanya Liman Ilmul Kul Yaum Punya Siapa Kerajaan Hari Ini Liman Ilmul Kul Yaum Punya Siapa Kerajaan Hari Ini Mana Fir'on Dulu Yang Pernah Menjadi Raja Di Dunia Siapa Yang Aku Raja Mana Obama Mana Jocbus Mana Tidak Ada Yang Jawab Mati Semua Mana Donald Trump Tidak Ada Yang Jawab Mati Semua Baru Allah Jawab Sendiri Lillahi Lillahi Sekarang Kerajaan Adalah Milik Allah Itu Nanti Setelah Semua Wafat Seti Malaikat Itu Juga Malaikat Yang Terakhir Wafat Siapa Malaikat Yang Terakhir Wafat Siapa Israel Kemudian Malaikat Yang Pertama Dibangkitkan Allah Siapa Yang Dihidupkan Kembali Siapa Salah Israel Israfil Israfil Jadi Yang Diwafatkan Allah Terakhir Israel Ada Yang Pendapatnya Mengatakan Israel Itu Mencabut Nyawanya Diri Diri Sendiri Ada Yang Bilang Itu Diwafatkan Oleh Allah Allah Tapi Malaikat Yang Hidupkan Pertama Kali Israfil Karena Israfil Yang Meniup Sangka Kala Dari Sangka Kala Itulah Semua Kemudian Bangkit Bahkan Ruh Semua Malaikat Jin Manusia Itu Masuk Di Sangka Kalanya Israfil Jadi Saya Ngomong Kayak Gini Itu Ada Dalilnya Ini Ditafsir Yasin Karangan Seh Hamam Mizadi Itu Dibaca Nanti Hidup Israfil Tiup Sangka Kala Baru Semua Semua Balik Balik Hidup Kembali Baru Dikiring Kemana Kemahsyar Itulah Mulai Kehidupan Nanti Pertama Disana Orang Orang Kafir Layamutu Walayahya Kalau Kita Hidup Selama Lamanya Insyaallah Yang di Masjid Baitu Salam Ini Semuanya Hidup Dan Semuanya Akan Mendapatkan Kenikmatan Akhirat Nikmat surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Kumpul Kita Disana Tapi Disana Tidak ada Ngaji Lagi Disana Enak-enak Kita tinggal Ini Ketuanya Siapa Ketuanya Yang imam Tadilah Siapa Saya Saya Terlambat Orang Memang Saya Datang Terlambat Jadi Saya Ngekor Saja Nanti Disana Yang Penting Kumpul Sama Orang-orang Soleh Nah Itu Nanti Kita Disana Kumpul Jamaah Yang Mulia Kembali Para Nabi Para Rasul Itu Maksum Berbeda Dengan Wali Wali Itu Kekasih Allah Semasa Hidupnya Tapi Bisa Nanti Mati Dalam Keadaan Kafir Tidak Beriman Dicabut Derajat Kewaliannya Jangan Bilang Saya Siti Jenar Saya Tidak Bisa Menghukumi Yang Jelas Dalam Al-Quran Dijelaskan Tafsir Jalalen Disebutkan Di Tafsir Nawawi Juga Ada Itu Menjelaskan Kisah Siapa Bukan Bersesor Orang Yang Mendoakan Musa Yaitu Bal'am Bin Ba'urok Bal'am Bin Ba'urok Itu Dulunya Ulama Hebat Doanya Saja Terkabul Mustajab Sampai Seorang Nabi Musa Itu Didoakan Supaya Nyasar Nyasar Nabi Seorang Nabi Didoakan Supaya Nyasar Di Lembah Tih Dimana Lembah Hati Bener Akhirnya Musa Itu Tanya Sama Allah Ya Allah Kenapa Kok Bisa Tersesat Disini Sampai Lamanya Kayak Gini Siapa Yang Siapa Yang Meminta Kepadamu Agar Aku Tersesat Disini Ada Seorang Hambaku Yang Meminta Berdoa Meminta Supaya Kamu Tersesat Kenapa Engkau Kabulkan Kata Musa Loh Aku Ini Profesional Dia Menyebut Namaku Ismul Aqtum Disebut Aku Sudah Janji Barang Siapa Doa Dengan Ismul Aqtum Maka Saya Kabulkan Loh Dia Tahu Itu Ya Saya Kabulkan Ya Udah Aku Pun Minta Kepadamu Ya Allah Kalau Begitu Jangan Matikan Dia Kecuali Dalam Keadaan Tidak Beriman Maka Bal'am Bin Ba'uro Itu Mati Keadaan Tidak Tidak Beriman Kapir Bersesoh Itu juga Saya Bersesoh Itu Ulama Hebat Tertulis Santrinya Sampai Sepuluh Ribu Itu Jago Jago Semua Tapi Dia Mati Dalam Keadaan Su'ul Khotima Jadi Jerajat Kok Belum Nabi Itu Masih Punya Masih Riskan Masih Bisa Kembali Hilang Tapi Kalau Sudah Nabi Itu Sudah Maksum Sampai Matipun Tetap Nah Nabi Jadi Jangan Disalah Pahami Nabi Tidak Ada Jaminan Maksum Namanya Maksum Itu Sudah Jaminan Tidak Akan Berbuat Berbuat Dosa Nah Kita Tidak Dijamin Siapa Yang Jamin Kita Tapi Kalau Kita Masih Megang La Ilaha Ilallah Dijamin Yang Penting Akhir Hayat Kita Masih Megang Nah Itu Caranya Seperti Akhir Kita Tetap La Ilaha Ilallah Makana Akhiru Kalamihi La Ilaha Ilallah Dahol Jannah Masuk Surga Sampai Dulu Tabi'in Ulama Besar Dari Kalangan Tabi'in Namanya Wahab Bin Munabih Ditanya Ya Wahab Bukankah La Ilaha Ilallah Itu Miftahul Jannah Kuncinya Surga Iya Maksudnya Kok Kenapa Tanya Gitu Berarti Kita Ini Sudah Aman Karena Sudah La Ilaha Ilallah Wahab Bin Munabih Menjawab Begini Loh Kamu Tidak Tau La Ilaha Ilallah Memang Kuncinya Surga Tapi Kamu Tau Tau Tidak Kunci Itu Ada Gigi Giginya Kunci Itu Kamu Bawa Kunci Tapi Giginya Tidak Pas Kamu Buka Pintunya Kira 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 Bisa Masuk Tidak Tidak Jadi Pertanyaannya Kunci Sudah Pas Atau Belum Jadi Ragu Lagi Iya Juga Makanya Ulama Sampai Menyarakan Membuat Nazam Tentang La Ilaha Ilallah Syaratnya La Ilaha Ilallah Itu Ada Tujuh Dibuat Nazuman Wabishurutin Sabahatin Kodku Yidat Wafinususil Wahyihakon Waradat Fa Inna Hu Lam Yantafi Ko Ilaha Bin Nutki Ilaha Bin Nutki Ilaha Hay Su Yastak Milaha Al Ilmu Wal Yakin Wal Qabulu Wal Inkiyadu Fadrima Akulu Wasidku Wal Ikhlasu Wal Mahabbah Wafaku Wafaku Kallahu Lima Ah Habah Capek Ya Ngaji Itu Sebentar Sudah Capek Tapi Kalau Nonton Madrid Sama Barcelona Dua jam Sanggup Perpanjangan Waktu Pun Sanggup Nengok Artis Wabishurutin Sab'atin Kot Kuyitad Jadi Syahadat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Itu Di Ikat Dengan Tujuh Syarat Wafinususil Wahy Hakon Waradat Itu Juga Sampai Dalam Nas Nas Wahyunya Allah Juga Ada Tidak Ada Manfaatnya Tidak Bisa Mendapat Manfaat Orang Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Bin Nutki Walaupun Mengucap Ilaha Suyastagmil Tapi Tidak Mau Menyempurnakan La Ilaha Ilallah Jadi Jangan Cuma La Ilaha Ilallah Saya Masuk Islam Iya La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Untuk Akad Nikah Habis Itu Sudah Selesai Tidak Cukup Tidak Ada Manfaat Orang Yang Mengucapkan Bin Nutki Ilaha Suyastagmil Tapi Tidak Mau Menyempurnakan La Ilaha Ilallah Yang Pertama Sarannya Al-ilmu Mengetahui La Ilaha Ilallah Itu Apa La Ilaha Ilallah Itu Apa La Ilaha Tiada Tuhan Ilallah Selain Allah Itu Artinya Semua Kita Dahulukan Ya Allah La Ilaha Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Hak Untuk Disembah Ilallah Kecuali Allah Tidak Ada Yang Besar Di Hati Manusia Di Hati Kita Semua Melainkan Allah Kalau Masih Ada Sesuatu Yang Lebih Besar Di Hati Kita Daripada Allah Itu Itu Berarti Belum La Ilaha Ilallah Lebih Berat Apa Lebih Berat Mata Berarti Ngantuk Aku Serontok Ngantuk Di Di Dalam Hati Kita Sesuatu Yang Bisa Mengalahkan Allah Itu Berarti La Ilaha Ilallah Kurang Sempurna pikiran dewe kok masih ada di dalam hati kita sesuatu yang lebih kita menangkan daripada Allah, itu berarti la ilaha ilahnya belum sempur belum sempur, itu pikiran dewe kira-kira masih ada apa enggak yang kedua wal yakinu al ilmu wal yakinu yakin dengan apa yang kita ucapkan itu yakin sudah mengucapkan la ilaha ilallah nanti muncul sesuatu yang membuat kita ragu itu pasti apa benar Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah apa benar Nabi Muhammad ini adalah Nabi-Nya Allah malaikat itu benar apa enggak adanya sih tentang akhirat apakah benar itu semua adalah keraguan-keraguan yang harus ditepis dengan keyakinan asal enggak dibuktikan dengan ilmiah menjadi ragu jangan seperti orang barat semua harus terbukti dengan ilmu mereka secara ilmiah kalau enggak terbukti enggak mau padahal di agama itu ada sesuatu yang memang kita tidak bisa membuktikan secara ilmiah contohnya apa mukjizat mukjizat itu dibuktikan kayak manapun enggak akan bisa pengbahasannya mukjizat itu adalah khori kunil adat sesuatu yang di luar kebiasaan ya kalau sesuatu yang biasa bisa dibuktikan secara ilmiah kalau yang sudah namanya khori kunil adat sesuatu yang di luar kebiasaan cemana mau dibuktikan secara ilmiah jadi ada sesuatu yang memang kita harus menggunakan iman yaitu ilmu apa yakin Abu Bakar itu yang didahulukan yakinnya daripada pembuktian secara ilmiah sehingga ketika datang kabar Isra wa mi'arajun Nabi Muhammad s.a.w apa kata Abu Bakar orang itu sudah pada menyalahkan Nabi Muhammad eh Abu Bakar kawanmu itu sudah gila masa dia bilang baru pulang dari Palestine Masjidil Aksos udah gitu katanya naik lagi ke langit itu kan ngarang Abu Bakar bilang apa bahkan lebih daripada itu aku sudah meyakini kebenaran Muhammad bahkan kalaupun lebih daripada itu aku akan percaya pada Muhammad itu siapa Abu Bakar makanya dapat julukan As-Sidik orang sekarang enggak pokoknya kalau enggak bisa dibuktikan secara ilmiah wah ini kayaknya ragu jadi di agama itu ada sesuatu yang memang tidak bisa harus menggunakan otak jadi harus menggunakan iman kalau dulu masalah ibadah-ibadah itu semua sahabat yang memakai iman percaya dulu yakin karena enggak bisa membuktikan secara ilmiah kayak wudu kenapa kok muka kenapa kok tangan kenapa kok hidung telinga dulu sahabat-sahabat ngikut gitu aja datang orang sekarang harus secara ilmiah lo kenapa kok muka dibasuk kenapa kok cuci tangan kenapa kok telinga tapi semua itu terbukti juga secara ilmiah tapi jangan semua harus dibuktikan secara ilmiah kayak Isra Wami Raj Nabi pergi ke kepalestin naik ke Seri Tutul Muntaha cuma kurang dari sepertiga malam dibuktikan secara ilmiah cemana membuktikannya orang itu Muji Muji Isra kayak Nabi Musa membelah lautan kayak mana membuktikan selainnya dipikir-pikir ya gak sanggup Nabi Muhammad membelah rembulan semuanya dibuktikan itu semua adalah Muji Muji Isra Nabi Isa bisa mengembalikan mata orang yang tidak punya mata bukan buta memang tidak ada matanya sama sekali kalau buta itu masih ada matanya tapi tak bisa melihat ini Nabi Isa memang gak ada matanya kayak apa penyanyi kecil di Indonesia itu azam terhapus matanya gak ada Nabi Isa itu yang kayak gitu yang disembuhkan diambilkan tanah dibentuk kayak mata ditempelkan jadi mata menempel di sini itu jadi mata memang betul itu Nabi Isa mau dibuktikan secara ilmiah macam mana ya jadi ada kadang agama itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah tapi harus menggunakan iman jangan cuma menggunakan akal tapi iman juga harus juga harus digunakan nah kalau orang guyon kan gini masuk yang kentut apa dubur kok yang dicuci muka mukanya kenapa kok enggak yang diceboi apa pantatnya saja yang kentut apa pantat jadi kenapa kok wudu itu yang kumur-kumur mulut yang dicuci kok muka kok enggak diceboi saja matatnya ya itu kuyonan pelawak itu padahal secara ilmiah pun sudah terbukti kalau memang semua kuman itu ternyata pertama di tangan kemudian di mulut mulut itu bakterinya banyak kemudian lebih dari itu sebelum wudu disunakan siwak siwakan siwak maka hadisnya nabi laula'an asyuk ka'ala ummati la'amartuhum bisiwakin indakuli indakuli sholat atau ma'akuli sholat atau ma'akuli wudu wafiri wayatin setiap wudu wafiri wayatin setiap sholat itu disuruh siwakan ternyata siwakan itu masya Allah membunuh bakteri yang luar biasa kalau orang rajin siwakan corona selesai siwak kayu arok itu ternyata mengandung antiseptik apa jeninya antiseptik itu di apa siwak jadi pakai kayu arok siwak itu lebih sehat daripada pasta gigi pakai itu terus ustad kalau hidung hidung gak usah pakai siwak hidung pakai istinsat namanya dihirup air sampai sini sakit ustad ya memang sakit sampai ke otak untuk membuang kuman-kuman yang ada nempel di bulu-bulu hidung selama zuhur sampai asar nempel debu-debu di bulu hidung jadi hidung itu ada bulunya untuk menyaring udara ketika dibersihkan bersih lagi kalau lima kali satu hari dibersihkan bersih kali itu ada kadang pakai Allah pakai keyakinan sampai itu dipakai bantahan sama orang-orang orang-orang yang pelawak itu orang wuduk yang batal yang keluar angin pantatnya kok yang di juci kok-kok muka-mukanya ditanya balik kamu kalau sakit mata yang disuntik matamu atau pantatmu ya pantatlah jadi kenapa matamu disuntik biar makin bengkak ya juga yang ketiga yang ketiga jujur al-ilmu wal-yakinu wal-kabulu kabul menerima sudah menerima saja hukum-hukum Allah yang Allah perintahkan yang Allah larang itu diterima saja gak usah protes sudah la ilaha ilallah kok protes la ilaha ilallah suruh sholat protes la ilaha suruh puasa protes ditawar lagi kalau sujah la ilaha ilaha terima saja ada syarat la ilaha ilallah menerima ada gak orang sekarang la ilaha ilaha tapi protes gak mau gak mau puasa suruh zakat fitrah juga gak mau zakat emal aja gak mau aku capek cari harta suruh zakat disuruh ngasihkan orang orang protes itu jenis gak la ilaha ilallah kurang sempur kurang sempur nah karena ada syarat yaitu al-kabul meneri menerima harus pikiran dewa siji ilmu loro yakin terlalu kabul meneri menerima wal inkiyadu patut patut ya patuh pada perintah perintahnya ya nerima ya patuh bukan cuma nerima tapi gak patuh sama saja sholat wajib wajib nah kenapa gak mau sholat aduh masih berat aku sampai pernah nanya pernah ngobrol sama orang gak sholat enggak pak kenapa itulah belum dibuka hati ini kata dasmuh menunggu dibuka sampai mati gak dibuka pekso belum dibuka pak jadi kami sholat jumat maghrib sama isa itu pun kalau gak capek nunggu dibuka katanya jadi saya kasih tau gini gak terbuka doakan 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 setengah doa setengah palat dia bilang doakan saja berarti kan gak mau dia merubah diri doakan saja supaya terbuka hati ini karab itu berarti gak patuh ibadah itu kududu di pekso pertama ngaji kalau gak di pekso masya Allah dia gak ngaji ngaji sholat kalau gak di pekso dia gak sholat sholat ustaz saya gak berat melakasan akan sholat karena sudah terbiasa nafsu kita itu sudah nurut untuk melaksanakan sholat jadi mau sholat pun ringan mau ke masjid pun ringan itu artinya nafsu kita itu sudah nurut jadi kita itu punya nafsu kalau nafsu gak dididik gak diajak ngaji gak diajak sholat dipaksa ya gak akan mau pertama harus dipaksa kedua kalau sudah biasa maka akan melakukan kebaikan sendiri anak-anak kan begitu pertama ayo anak gosok gigi kamar mandi yuk pertama pasti maksa males mau tidur gosok gigi males luar biasa apalagi sudah ngantuk tapi kalau terus dipaksa setiap hari sudah jadi kebiasaan itu anak akan gosok sendiri-sendiri gosok gigi sendiri kalau enggak enggak bentar dipaksa anak kecil kencing berdiri eh duduk jongkok jongkok pertama pertama maksa besok ulangi lagi berdiri suruh lagi nanti kalau sudah terbiasa dia kencing sambil berdiri itu sudah enggak enak lagi patuh itu harus dipaksa jangan nunggu terus berhasil terus nurut enggak bisa kita dulu puasa dipaksa kalau orang dulu didik orang puasa itu setengah hari puasa setengah hari enak nanti kalau sudah makan puasa lagi begitu kami jadi zuhur makan itu siap zuhur enggak makan lagi saya pernah saya coba masih kelas 2 SD itu saya belum kuat puasa itu belum kuat jadi saya siang zuhur saya enggak makan enggak lapernya rupanya asar agen asar sudah sakit kali nangis aku di samping rumah kok nangis enggak mau lapernya bahasa jawanya lesu lesu makan makan tapi siap makan puasa lagi nanti maghrib baru boleh makan yaitu latihan jadi patuh ya nurut itu harus dilatih kalau enggak dilatih akan berhasil wal inkiah syarat selanjutnya la ilaha ilallah adalah siduk jujur jujur ya kita harus amal apapun itu harus jujur menafikan kedustaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau sudah la ilaha ilallah itu kita menganggap Allah itu dimana mana itu mengetahui kita dimanapun kita itu Allah mengetahui perbuatan kita jadi mau enggak jujur lah cemana jadi amal apapun itu tetap jujur apa yang ada di dalam hati dilakukan itu karena orang kok sudah lah ilaha yang mantep ya pasti apa jujur dia mau bohong itu pasti takut makanya saya sampaikan sahabat jenis ulama ibrahim bin adham itu jumpa sama orang ahli maksyiat tapi dia minta nasihat supaya berhenti maksyiatnya ya Tuhan guru ya saya ini ahli maksyiat ya tolong nasihati supaya saya berhenti oh yowes kalau kamu mau berhenti kalau mau enggak bisa berhenti maksyiat silahkan maksyiat saja enggak apa-apa tapi lima syaratnya syaratnya kalau kamu mau maksyiat cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah cari tempat sembunyi yang tidak bisa dilihat oleh Allah baru nanti kamu bisa maksyiat mikir pemuda ini dimana tempat ini enggak bisa dilihat ya syah bukankah semua tempat ini Allah maha mengetahui Allah mengataui di manapun kita ya iya jadi dimana aku mau sembunyi karena kamu sudah tahu Allah itu maha melihat maha mengetahui apa kamu enggak malu kalau Allah itu melihat kamu sedang kamu dalam keadaan mahasiat apa enggak malu Allah tahu dalam hatimu tapi kamu berbuat tidak seperti apa yang di dalam hatimu enggak jujur syarat selanjutnya jujur syarat selanjutnya ikhlas ikhlas berbuat amal apapun ikhlas itu yang paling abad itu ilmu apa ikhlas makanya di dalam kitab marokul ubudia disitu dijelaskan amal apapun nanti orang malaikat ini kan suka bawa amal manusia dilaporkan kepada Allah lewat langit pertama lewat langit kedua lewat langit ketiga lewat sampai langit ketujuh lewat tapi ketika dihadapan Allah itu amal bisa ditolak kembali apa kata Allah dia memang amal baik sudah melewati yang namanya tidak tidak ada ujub tidak ada sombong tidak ada ini tapi ada satu yang belum dia itu amal bukan karena aku dia amal bukan karena artinya apa enggak eh masya Allah gara-gara itu amalnya ditolak ditolak makanya saya pernah bilang saya ini tahu amal saya seberapa keikhlasan saya itu tahu kalau misalkan syarat amal harus diterima itu adalah ikhlas lalu amal saya yang mana yang akan diterima oleh Allah kayak-kayaknya kok gak ada yang diterima maka saya sudah pasrah saya amal saya begini ya Allah tapi saya yakin orang maha orang yang melakukan semua maksiat dengan penuh kemaksiatan selama hidupnya jika datang kepadamu dengan penuh pengharapan rahmat penuh permintaan ampunan aku akan berikan ampunan apalagi kami ini yang setiap malam rebuh masih mau mengaji sholat lima waktu masih dijalani apakah tidak berhak mendapatkan ampunan gitu saja yakin kita ya kalau kita harus ikhlas semua harus mana amal kita yang diterima syarat selanjutnya adalah cinta ini sudah paling tinggi syarat yang terberat itu adalah cinta kalau sudah cinta itu tidak ada mengharapkan apa-apa kita ini mencintai Allah tapi masih ada syaratnya orang kita ibadah ini masih ada syaratnya kita ibadah kalau tidak dimasukkan surga mau jawab jujur kita ibadah tapi nanti mati tidak dimasukkan surga mau apa enggak logikanya berarti kita itu mencintai Allah butuh upah kan gitu sedangkan Allah memberi kita rezeki setiap hari ya Allah memberi kita kenikmatan enggak ada Allah perlu apa syarat tapi kita untuk mencintai Allah kenapa butuh itu kok makanya orang-orang para kekasih Allah itu enggak ada enggak butuh yang yang diperlukan mereka itu hanyalah cintanya Allah ini cerita ini mazhur sekali ketika Rabi'ah al-Adawiyah seorang kekasih Allah wali perempuan itu kalau sujud sholat sampai nangis-nangis sholat sujud itu basah semua tempat sujudnya itu basah karena bukan inces air mata kalau kamu sujud basah semua mungkin inces hamid ini Rabi'ah al-Adawiyah itu kalau sujud nangis itu basah tempat sujud nangis apa katanya aku sujud ibadah sampai begini itu bukan karena ingin mendapatkan surga ya Allah jika aku mendapat mengharapkan surgamu maka bakarlah surga itu jika memang aku sujud ini karena mengharap takut nerakamu maka masukkan aku dalam nerakamu aku sujud kepadamu beribadah kepadamu hanya ingin mendapatkan ridhamu saja ingin mendapatkan cinta cintamu ya Allah cinta kok bisa kayak gitu kepada Allah kita saja ibadah karena takut masuk neraka eh sholat bakar neraka nanti takut puasa orang gak puasa itu siksanya begini tapi itu tetap masih masuk kategori ikhlas daripada yang gak menjalankan puasa aku dari padat puasa pengen surga puasa pengen neraka mendingan aku gak puasa ikhlas aku itu orang kucluk namanya gak usah diikuti puasa kok pengen dapat surga puasa kok takut neraka orang kayak saya ini ikhlas terus ya gak usah puasa itu orang pauk gak usah diikuti terawih setahun sekali gak niat terawih cuma 8 rokaat itu ada yang 20 tapi cepetnya kayak gitu gak niat mending kayak saya terus yang gak 8 gak 20 maksudnya gak usah taraweh itu lebih gila cinta kepada Allah itu yang paling tinggi orang itu kalau sudah mendapatkan cinta kepada Allah tidak memandang surga neraka yang penting mendapatkan cinta kepada Allah itu syarat la ilaha ilallah sudah nabi kembali lagi nabi rasul itu sudah maksum artinya sampai mati pun tetap jadi nabi begitu juga malaikat malaikat sampai nanti mati tetap malah malaikat berbeda dengan manusia selain nabi dan rasul bismillah wasbir lihukmi robbika fa'inna gabi a'yunina wasbir sabarlah kamu muhammad lihukmi robbika pada hukum tuhanmu fa'inna gabi a'yunina karena sesungguhnya kamu itu selalu dalam pantauanku tafsirnya tadi saya baca naroka kami melihatmu wa'nafazuka kami juga menjagamu itu tafsirnya jadi Allah itu jaga para nabi enak ya dijaga oleh Allah kita dikasih tahu kita masuk surga seneng abu bakar umar usman ali empat sahabat ini diberi kabar gembira tentang surga misalnya pak usin kamu masuk surga ius gak usah jualan masuk surga ini sakit gak berobat tapi enggak terguai sahabat dibilang kayak gitu itu tetap sholat tetap ibadah mungkin kita kalau dikasih tahu kayak gitu gak usah sholat sholat gak usah posong makanya gak ada yang bilang kita masuk surga dirahasiakan ada 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga terkenal empat sahabat itu abu bakar umar usman ali masuk surga masya Allah sahabat bilal juga sahabat bilal wahai bilal apa amalanmu saya mendengar suara terompahmu itu di surga sahabat di bilal ya rasul aku setiap sholat siap wudhu saya sholat dua rukat dua rukat itu namanya sholat sunnah wudhu setelah wudhu sholat sunnah dua rukat aku gak pernah ninggalkan itu masya Allah kayak gitu sahabat dijamin masuk apa diberi kabar gembira masuk surga nah orang kalau wali-walinya Allah itu dibilang kayak gitu itu yas enggak bang yas biasa bahkan guru saya gus bahak ini nanti bisa diliput gus bahak itu pernah ngomong ke kami seumpah aku itu dibilang jibril datang ke saya hak bahak aku masuk rokok aku santai aku tetap ibadah aku tetap nyembah Allah berani kita kayak gitu berani gak gus bahak itu berani ngomong kami denger semua seumpah mau Allah apa jibril datang menyampaikan kabar dari Allah kepada saya aku tetap ibadah aku tetap seneng Allah aku tetap nyembah Allah terus gak berupa aku seumpah mau dibilang masuk masuk merokok ini masuk merokok paling gak bisa turun terus mikir makanya tingkatan kita itu berbeda ini dalilnya ini dalilnya ini dalil bahwa nabi itu maksum dijaga oleh Allah dijaga oleh Allah banyak dalilnya terus dalil bahwa malaikat itu kalah sama nabi diunggulkan diunggulkan nabi daripada malaikat salah satunya dalil terus Allah juga mengutamakan nabi dari nabi yang lain dalilnya mana dalilnya para utusan itu kami mengutamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain makanya ada para nabi yang terkenal dengan ulul asmi itu nabi nabi yang utama nabi ibrahim nabi nabi musa nabi pulang pokoknya singkatannya mimin 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 muhammad isa musa ibrahim noha kan mimin biar enak ingatannya ulul asmi itu mimin mimin itu muhammad isa musa ibrahim noh ini ada yang diutamakan Allah kalau nabi muhammad diutamakan dengan isra mi mi roj nabi musa punya keistimewaan langsung bisa cakap dengan Allah itu keistimewaan nabi ibrahim keistimewaan apa bukan nabi ibrahim itu mendapat gelar halilullah kekasih enggak ada yang lain kekasih Allah bayangkan kekasih Allah semua nabi itu punya keunggulan masing masing nabi isa bisa membunuh dajjal keutamaannya itu luar biasa nabi musa sampai ngiri nabi musa nabi musa itu pernah ngiri pengen jadi umatnya muhammad gara-gara melihat keutamaan umat nabi muhammad wes lah kamu terima saja aku sudah memulihmu aku sudah mengutusmu sebagai nabi aku juga mencakapimu langsung masa enggak terima sudah itu terima akhirnya diterima ya wes kalau enggak ngiri itu nabi musa nah itu pertemuan malam hari ini menjelaskan tentang ismatul ambiya di jaganya para nabi di jaganya para malaikat itu harus kita yakini jangan sampai kita salah akidah kita nabi itu enggak terjaga nabi itu enggak dijamin ini dalil nabi itu terjaga sampai meninggal pun nabi tetap nabi enggak bisa berubah-berubah tapi kalau hanya wali itu masih punya apa jenengi punya peluang untuk dicobot kewaliannya kalau nabi enggak bisa presiden bisa gugur Allah semua jabatan bisa bisa gugur tapi kalau nabi enggak bisa enggak bisa enggak bisa ada nabi diganti diganti pun nabi tetap tetap nabi enggak ada pensiunan nabi nabi wafat nanti diutus lagi tetap nabi statusnya tetap nabi demikian misalnya kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya pribadi jika ada salah pastilah dari saya pribadi jika ada benar pastilah dari Allah semuanya ta'usikum manafsi bittak Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum